Uni Eropa belum lama ini mengesahkan dan mengadopsi regulasi anti-deforestasi atau EU Deforestation Regulation atau EUDR. Aturan tersebut berpotensi mengucilkan produk dari komunitas sawit dan beberapa hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Eropa. Indonesia menyatakan keberatannya atas regulasi yang baru dibuat Eropa. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan dengan Presiden Komisi EU Ursula von der Leyen di sela-sela KTTG 7 Jepang kemarin 21 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan Jokowi dalam pertemuan itu menyatakan Indonesia dan Malaysia akan menyampaikan protes resmi dalam beberapa waktu ke depan dengan mengirimkan perwakilan ke kantor administrasi Komisi Eropa di Brazil, Belgia. Jokowi, kata Retno, juga menyampaikan keberatan atas aturan yang membuat produk sawit dan perkebunan lainnya menjadi tidak bisa masuk ke Eropa. Padahal, menurut Jokowi, Indonesia saja sudah berhasil menekan angka deforestasi. Retno juga mengatakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada pertemuan itu berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan oleh Indonesia maupun Malaysia. Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memperlakukan Undang-Undang Anti-Deforestasi pada 6 Desember 2022. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Dalam salah satu pasalnya, mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi. Lengkapnya, Undang-Undang tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, gedelai, karet, dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan seperti kulit, coklat, dan furnitur. Terima kasih telah menonton!